Untuk rekan-rekan Bapak Ibu dari tamu yang ada industri, yang telah dikenal hadir juga, teman-teman media, komunitas, dan tentu yang paling antusias hari ini adalah teman-teman dari SMA ya, betul ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Pagi. Luar biasa dong harusnya ya. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Sudah. Sudah ya, mudah-mudahan karena belum sarapan nanti bisa dikenyalkan dengan materi pagi hari ini ya. Tapi nanti jangan kelatih, nanti ada konsumsi ya. Untuk makanannya ada ya untuk kita bareng-bareng. Baik, senang sekali Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kali ini saya hadir di kampusnya Binus N. Malang, tepatnya Pak Robert. Di situasi dan momen yang berbeda gitu ya, dengan momen-momen sebelumnya. Mungkin momen sebelumnya mendampingi Pak Robert gitu ya, ketemu dengan teman-teman Bapak Ibu guru atau siswa-siswi. Nah, kali ini senangnya karena salah satu program studi yang ada di bawah Fakulti of Humanities akhirnya bisa mulai gitu ya, bisa mulai untuk berkontribusi di kampus Binus lainnya yaitu di Binus N. Malang. Nah, sebagai salah satu program studi di bawah Fakulti of Humanities selama ini kita menjalankan keilmuan disiplin yang monodisiplin yaitu psikologi. Berjalan di kampus di Jakarta ya, di Binus N. Kemangistan dan juga Binus N. Bekasi. Namun tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Derwin, psikologi akan bekerja sama, menggabungkan bagaimana keilmuan kita mempelajari tentang behavior manusia, dikolaborasikan gitu ya Pak Derwin ya, dikolaborasikan dengan keilmuan atau disiplin ilmu di Computer Science. Kalau kita bicara Computer Science berarti banyak bicara teknologi, Big Data, Big Data Analysis gitu ya, atau mungkin teknologi yang tergiri seperti AI. Nah, itu kita akan lihat bagaimana semua penggunaan teknologi itu kita capture dalam bentuk data analysis, kemudian kita menggunakan itu lagi untuk develop. Teknologi seperti apa sih yang akhirnya memang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan manusia. Karena pada dasarnya teman-teman sekarang yang rasanya udah tidak bisa lepas dari gadget ya, 2 detik, 3 detik kayaknya udah hemor saya kemana gitu kan ya. Nah, ini kan salah satu bentuk pelaku manusia betul ya Pak Jun ya, yang kita gak bisa abaikan betul ya teman-teman yang di belakang ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman semua ter-enrich ya hari ini bisa termotivasi juga melihat bagaimana kontribusi game one di area perilaku manusia bisa kita makin perkuat dengan memanfaatkan teknologi. Nah, hari ini sudah hadir bersama dengan kita Pak Jun dari PT AGT, saya yakin pasti 99% yang hadir di sini teman-teman siswa-siswa SMA pasti semua suka main game betul kan ya. Betul kan ya? Nah, nanti kita lihat ya penjelasan dari Pak Jun bagaimana sebenarnya mendesain game gitu ya yang lebih, gimana ya Pak Jun ya, lebih sesuai gitu ya dengan kenyamanan dari penggunanya. Atau bahkan jalan-jalan kita sebagai career tidak sadar bahwa memang ada sebuah skenario yang direncanakan di belakangnya. Jadi mungkin itu, saya senang sekali, Femomi Humanities terutama program studi psikologi berkerjasama dengan komputer sains bisa mulai hadir dan kita akan mulai untuk perpuliaan di tahun depan berkontribusi untuk diarah virus yang malam. Mudah-mudahan hadiran program studi digital psychology ini juga bisa membantu Bapak Ibu rekan-rekan industri yang tentunya pasti sekarang sangat konsep terhadap teknologi tapi juga tidak merupakan people yang menjadi pengkaran semuanya. Terima kasih.